Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto sahabat semua kali ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara merendam benih supaya benih yang kita akan tanam itu cepat sprout ataupun tumbuh dalam hal ini kan di video-video saya sebelumnya itu saya memberikan video tutorial merendam benih dengan menggunakan obat khusus perangsang benih yang mana obat tersebut ada di toko saya nah ada pertanyaan dari beberapa sahabat baik itu di online shop, WA, Facebook, ataupun Instagram yang menanyakan apakah ada bahan lain selain obat yang saya jual tersebut yang bisa digunakan untuk merendam benih jawabannya ada bahan tersebut adalah bawang merah seperti yang sedang sahabat lihat sekarang jadi perlu sahabat semua ketahui bahwa di dalam bawang merah ini terdapat beberapa kandungan dua di antaranya yaitu ada hormon yang namanya auksin dan hormon giberelin auksin dan giberelin itu merupakan salah satu hormon dari zat pengatur tumbuh sebagaimana yang kita ketahui bahwa zat pengatur tumbuh itu sebenarnya ada lima kalau tidak salah ada giberelin, auksin, sitokinin, etilena, dan asam absisat nah jadi hormon yang baik untuk tanaman itu adalah hormon yang auksin, sitokinin, dan giberelin dan di dalam bawang merah ini terdapat hormon yang positif tersebut yaitu hormon auksin dan giberelin walaupun di dalam bawang merah ini juga terdapat kandungan lain seperti kalium, kalsium, zat besi, vitamin C, dan serat, dan lain sebagainya nah langsung saja bagaimana cara kita menggunakan bawang merah ini adalah bawang merahnya tinggal kita iris seperti ini tinggal iris saja menggunakan pisau ya lalu kita letakkan dalam suatu wadah wadahnya bebas, mau lepek, mau gelas, mau piring terserah, yang penting bahan utamanya adalah bawang merah kemudian air berikan secukupnya saja seperti ini contohnya terakhir tinggal kita masukkan saja benih yang hendak kita semai disini kebetulan saya mau merendam benih ciplukan jumbo yang warna ungu tinggal dimasukkan seperti ini ini baru beli benih dari sopi dan baru pertama kali saya menanam ciplukan apakah benar ini merupakan ciplukan jumbo yang ukurannya sebesar telur tersebut atau tidak wallahualam nah kemudian apabila sahabat ingin menggunakan bawang merah sebagai zat pengatur tumbuh untuk skala yang besar misalkan ribuan benih 2000-3000 supaya lebih efektif dan efisien sahabat bisa menggunakan 10-15 bawang merah yang di blender kemudian dicampurkan ke dalam 1 liter air jadi 10-15 bawang merah campurkan dengan 1 liter air di blender nah nanti tinggal disaring airnya nah airnya itu adalah air yang bisa digunakan sebagai zat pengatur tumbuh kemudian komposisinya adalah dari 1 liter tersebut kita bisa menggunakan 100 ml air yang bekas saringan tersebut untuk dicampurkan ke dalam 1 liter air nah nanti dari 1 liter air tersebut bisa kita gunakan sebagai air untuk perendaman benih ya jadi mungkin seperti itu saja semoga bisa menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat karena proses perkecembahan benih itu bisa dibilang susah-susah gampang dan biasanya bagi para sahabat yang baru memulai percocok tanam melihat benih yang seprot itu merupakan satu kebanggaan yang luar biasa dan ini adalah benih ciplukan jumbo yang mana saya baru pertama kali mencoba menanam ciplukan apakah hasilnya maksimal? saya juga tidak tahu nanti akan saya update saja videonya bagaimana pertumbuhan dari ciplukan jumbo yang saya rendam ini baiklah itu saja untuk video pada kesempatan kali ini apabila ada kesalahan saya minta maaf dan apabila ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati